manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim, pidato nasik hati orang di saat yang sama seperti yang tanya mas bildan tadi, ada agak sopan nya? di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh dibanding saya masa lebih muda kok di atas? yang di bawah lebih tua? ada agak sopan nya? mau tidak pidato disuruh, mau di atas disuruh, tidak sopan sama yang tapi misalnya yang paling sepuh pidato, tidak pernah mengaji pidato terus bagaimana? artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah sebab itu ajaran Rasulullah itu, suruh berdoa sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya coba misalnya anda bangun masjid, habis 2 miliar yang harusnya 1 miliar sudah jadi terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim andaikan kamu subang 1 miliar itu sejahtera semua gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid tidak tertarik nyumpang fakir saat itu cara berpikir begitu mau apa? tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan sari penting mana dengan ngasih makan fakir miskin penting mana dengan menekahkan janda misalnya penting mana dengan pendidikan apa artinya masjid mewah, orang tidak tahu halal haram tidak tahu najis, tidak tahu cara sesuci tidak tahu cara adilan yang benar terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid apa artinya beli kitab apa tapi tidak makan penting mana makan sama beli kitab ada auditnya makanya manusia itu ketika baik pun disuruh is tihbar apalagi ketika salah salah nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi dilatih itu jadi di ihya itu ada kitab tawaduk kitab tawaduk itu dilatih ketemu orang tua huwa aksaru ibadatan dia harus ibadahnya lebih banyak karena lebih tua dibang saya pasti sholatnya lebih lama dibang saya ketika anda sudah tua melihat anak-anak huwa aqal lumini maksyiatan mesti maksyiatnya tidak banyak karena masih kecil kemudian ketika anda melihat orang Fasek maksyiat lalawahayatubu'aleh fa'innawahatawaburrohim mungkin Allah memberi tawad bisa saja Umar itu ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tawad yang suwan kiai saja tidak mesti dapat tawad Umar ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tawad akhirnya ya tawad jadi Islam yang baik dalam sejarah wali Songo kali juga suwan Sunan Buneng itu ingin garong tapi malah jadi muridnya jadi wali kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya perang ugot orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Kholid bin Walid tapi dia malah yang dapat hidayah sama orang yang sekarang anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? hidayah disitu dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita so'ul Kholid bin Walid kan tidak pernah tahu nah dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawad kita tidak pernah tahu makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop kalau istighfar ya nangis betul cuma tidak perlu di depan umum nanti tidak ke penampilan kan ribet kan sudah nangis tidak ikhlas tidak mutu ya gitu ya yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya diulang selain masalah akhlak tadi tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis misalnya Nabi pernah menghentikan kamu itu punya tiga tetangga yang satu punya tiga hak yaitu dia tetangga kamu dia seagama kamu dia sesaudara kamu jadi ada tiga hubungan seagama sesaudara dan tadi apa dia tetangga kamu dia seagama dengan kamu dia masih kerabat kamu terus ada tetangga yang punya dua hak yaitu dia tetanggamu seagama dengan kamu tapi tidak sekeluarga dengan kamu terus ada tetangga yang punya satu hak dia ada keluarga kamu dia ada seagama dengan kamu tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin karena ada hak culture makanya dulu doa Adabil Qobri itu ceritanya sederhana ada seorang perempuan Yahudi ya swan Syedha Aisyah kalau swan ya dikasih uang sama Syedha Aisyah padahal Yahudi ya ketika dikasih uang terus si Yahudi tadi semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur zaman itu Syedha Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur setelah Rasulullah datang saya tadi didoain tidak saya terima karena saya tidak percaya terus Nabi menghentikan itu benar adanya siksa kubur ketika komunitas Yahudi di Medina itu puasa Ashura Nabi sobat tanyakan mereka kenapa puasa Ashura padahal orang Yahudi oh setelah ditanya itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa kata orang Yahudi terus kata Rasulullah saya juga berhak menghormati Musa kemudian Nabi puasa suatu saat lagi ada orang Yahudi datang ya Rasulullah Muhammad menganggilnya Yabal Qasim karena orang Yahudi Yabal Qasim nanti nasib langit bumi ini di mana? manusia yang sudah mati-mati di mana? ketika bumi dihancurkan? mayat-mayat yang sudah dikuburan di mana? seorang Yahudi tadi bilang soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur Nabi itu tertawa-tawa dalam suar biaya sebut badat nawajid tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan kata Rawinya karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan makanya kalau interaksi dengan kelompok lain kata Nabi kamu jangan mengiakan juga jangan menolak kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran itu? tidak kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama ya sudah kalau tidak sependapat jangan mengambil sikap itu juga yang dipraktikkan Rasulullah SAW Nabi Yaku mulailatan yurad dituhadil ayat Nabi pernah sholat satu rokaat hanya mengulang satu ayat itu saja tidak selesai itu tidak mengulang-ulang ayat yaitu semua ini hamba jenengan monggo jenengan napaknong yang dua jenengan intinya itu ini wilayah jenengan tidak wilayah saya nah kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita kita nyiksa terserah kita mengampuni terserah kita padahal tidak milik kita dunia ini milik Allah SWT makanya yang terakhir saya ijazahkan ijazah bapak bapak saya itu orang apal Quran tapi lucu kalau mengajarkan saya tauhid tauhid itu gampang kamu punya tetangga punya innova terus kamu berpikir kamu miskin berpikir itu pajaknya saja berapa kalau apa itu bahannya sudah halus itu gantinya seperti apa kalau rusak seperti apa terus kata bapak orang-orang meluk dua kok mikir tidak ikut punya kok mikir terus kamu tidak ikut punya alpat terus kamu mikir wah itu pajaknya berapa Martinus bisa dipakai beli motor kan pajaknya apa alpat orang-orang tidak ikut punya kok nah dunia itu orang-orang kamu pikir apa yang ada yang berpikir maksudnya itu dunia itu milik Allah apa kamu pikir itu milik yang punya itu itu yang dimaksud dalam tasawab sudah kamu tidak usah ikut campur itu wilayahnya Allah karena orang tidak ikut punya mikir anda benci orang benci sekali karena dia tauhid misalnya jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang islam yang sholat makanya ketika mahlakul jibal ya rasulullah saya disuruh Allah terserah kau insikta an utbiko alihim al-akshaban kalau kau mau orang-orang yang mau disertakan kamu saya hancurkan apa jawabannya nabi jangan tidak 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 bisa saja sekarang yang dia kafir anak turunnya jadi-jadi islam dan betul abu jahal punya anak ikrimah abu lahal punya anak darah walid itu musuh besarnya nabi punya anak hal ya sudah lah kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah sudah kita berharap agama ini bagi yang selalu punya harapan limangkana yarju woha orang yang selalu punya harapan kita berharap tambah hari tambah baik tambah damai tambah kondusif tambah segalanya dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas ya saya sering bilang kalau pejabat mau disini itu sering tak ngel ngel saya ini sudah ingin Indonesia itu baik tanpa diminta kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan sudah saya lakukan kok baru di minta karena ini wilayah kita semua artinya ingin baik itu keinginan kita semua status kita kata Syed Zaviti darah Kitab Itkhaf keinginan baik itu saksiat wa hakikat itu 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 kamu sekali manusia itu kan kata Allah Ta'ala saya pertama menciptakan manusia itu khunafa orang yang berkeinginan baik baru digoda setan terus macam-macam jadi keinginan baik itu hakikat itu kamu sekali ingin baik itu kamu sekali itu status kamu katanya makanya orang pereman kayak apa mabuk kayak apa ada orang kecelakaan pikiran pertama itu 0 itu yang normal sebab ada kasus pikiran pertama yang pertama mengambil HPnya itu 0,0 sekian persen terus di nolong itu karena itu syaksiat wa hakikat ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model model dulu lah model pesantren tapi tanpa ngurangi rasa hormat tanpa ngurangi rasa empati rasa takdim saya teman-teman teman-teman yang saya hormati semua karena disini banyak santri-santri muda hubungan kita dengan Allah yang serba kuasa yang maha kuasa yang serba bisa tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja pun faya pun kalau sudah mentitahkan pasti terjadi itu kira-kira seperti ini saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu ya besi lah atau perak yang jelas tidak emas ini karena saya cowok yang jelas tidak emas saya bawa kertas kalau anda saya tanya kertas ini sama cincin kuat mana pasti akan menjawab kuat cincin karena materinya dari besi